Pokoknya sukses terus dah, sumurah ya! Oke. Pastinya minggu depan sih. Semoga rumornya beneran lah. Takutnya ntar miss pula. Sekaligus nanti ada yang lain juga kayak stage show, event, list generasi 3 Ultraman yang baru. Kalau yang generasi mah udah wajib banget ya. Setiap ada Ultraman baru harus di update terus. Jadi, info terbaru dari Ultraman R. Langsung aja check it out. Yang pertama, Shu Ishido. Pastinya cash baru yang diperangkat oleh Shoukaneta dan akan menjadi buddy bagi Yuma? Ingat, buddy ya guys. Buddy, go! Oh, lebih kayak teman bayi atau partner gitu. Tapi ngeliat tampangnya dijalin rival kayaknya cocok deh. Pas baca sinopsisnya pun oke juga. Shu Ishido adalah spesialis investigator yang didugaskan oleh divisi sains luar angkasa dari GDF untuk ikut bergabung dengan Yuma di organisasi skip. Dia bisa menangani bencana kaiju sekaligus sebagai salah satu rekan Yuma, kemudian berspesialis dalam penelitian investigasi alien dan kaiju luar angkasa, anggota GDF. Ia pun adalah satu-satunya yang dijinkan menggunakan elem agan yang merupakan sebuah senjata anti-kaiju. Umumnya ia punya sikap elit yang tenang dan logis, selalu mengenakan pakaian formal. Setiap kali mengalami kesulitan, dia mendapatkan minuman tertentu sehingga mengalami kebingungan dan menjadikannya orang yang sama sekali berbeda. Setelah pertemuannya dengan Yuma yang memiliki kepribadian murni dan imajinasi yang melimpah, Sar bertahap, ia mengembangkan simpatinya terhadap Yuma, Sar mereka mulai memahami satu sama lain. Kurang lebih itu aja untuk sinosisnya dan untuk tampang nih kemarin pas gue post di komunitas banyak yang komen loh. Mirip lah itu bang, mirip lah C tapi pake kacamata, sampe ada yang bilang mirip koko ultrahanil dong. Tapi mukanya emang baby face banget gak sih guys? Penampilannya juga formal parah, pake adjust gak tuh? Awalnya gue kira dia bakalan jadi ketua atau manajer di skip loh. Karena biasanya kalo ketua atau pimpinan di ultramen mah penampilan mereka selalu gini. Rupanya Shu Ishido ini masih sebatas anggota ya. Keunikan lainnya cuma dia doang yang dijinkan buat pake senjata LMA gun, yang menurut gue masuk akal sih. Karena berbeng Shu Ishido awalnya dari GDF terus pindah ke skip, otomatis secara pengalaman pegang senjata dia udah ada ya guys. Malahan kadang penasaran sama senjata lain loh. Kira-kira selain senjata LMA gun ada yang lain gak? Terus bedanya LMA gun sama senjata yang biasanya dipegang sama Yuma apa aja? Katanya LMA gun ini senjata anti kaiju sih. Jadi kayaknya yang dipake Yuma cuma sekedar buat stun doang deh. Setelah senjata, ini kita ngomongin sifat dari Shu Ishido. Dia orangnya tenang, logis, tapi kayak punya doa kepribadian gitu ya. Pas ngemil minuman tiba-tiba jadi orang yang beda dong. Kadang malah jadi kepikiran Himari loh. Orangnya dingin, serius, eh pas disuruh pake Gods Falcon waduh. Sifatnya kok beda banget? Bisa jadi mirip-mirip Himari sih guys. Terus buat yang nanya apakah Shu Ishido ini bakalan jadi rival atau musuh di Bali Bakwan gak ada yang tau. Tapi ngeliat tampangnya menurut gue cocok ya guys. Rival apalagi? Mukanya mah tipikal orang-orang yang songong gitu. Yang kedua, Heroine Baru. Seperti yang gue bilang di awal tadi, ini masih sebatas rumor doang. Jadi 50-50, tapi gue sih berharap moga-moga beneran ya guys. Rumornya akan diperangkan oleh Kaho Mizutani. Gue jamin ntar pas baru dienas auto waifu baru weh. Apalagi ngeliat beberapa fotonya kadang mirip Yuna loh. Paling tinggal sifatnya aja ya. Kayaknya bakal mirip-mirip Yuna juga deh. Pokoknya kalau penasaran Jumat depan kita lihat dah. Rumornya beneran gak? Ngeliat case-nya cantik banget sih, hopefully beneran. Terus tiga, Ultraman Ghost Global. Waduh, udah lebih dari 190 negara dong. Yang awalnya masih sebatas ngincar negara ASEAN doang, sekarang pengen jauh lebih diperluas ya guys. Jir, 190 tuh kira-kira negara apa aja. Harusnya kita yang Indonesia-Malaysia udah pasti termasuk lah. Terus untuk proyek globalnya ada Ultraman Art sama Ultraman Rising yang dua-duanya bikin penasaran banget. Apalagi kan bentar lagi Ultraman Rising bakalan tanya di Netflix ya guys. Kemungkinan trailer keduanya pun gak lama lagi deh. Kalau series art mah wajib. Selain case baru yang setiap hari Jumat di-announce, entar ada press con, scan magazine, trailer, secara info mah banyak. Coba kalau ditanya kurangnya Ultraman Ghost Global ini dimana, menurut gue gak ada UGF doang sih guys. Wah kalau sampai ada UGF mah pecah banget. Soalnya dari awal pun UGF rencananya memang fokus ke global juga. Makanya sejak New Generation Hero sampai TDH selalu ada Japanese sama English version ya. Yuk bisa yuk UGF. Dengan Ultraman yang makin dikenal global, sukses terus lah. Yang keempat, scene baru. Oke kalau ini kayaknya dari event Ultraman di luar Jepang deh. Yang mana kemarin sempat berenar foto-foto di stand Ultraman gitu sih guys. Ada patung Ultraman Rising, Ultraman Art, Merchandise Ultraman, baju segala macem. Malahan orang lebih penasaran sama yang di layar lho. Contoh di sebelah patung art ada gambar Gubila. Yang udah di confirm itu scene Gubilanya dari Ultraman yang Singapura ya guys. Pantesan kayak pernah lihat. Di Twitter banyak yang ngira Gubila beneran comeback lagi. Waduh. Kalau yang sebelah patung Ultraman Rising udah jelas lah. Ini mah scene-nya dari 60 Anniversary Suburaya kemarin. Terus ada yang lain juga kayak gini yang kalau boleh jujur gak terlalu kelihatan banget sih guys. Karena itu scene-nya emang lagi banyak cahaya juga. Kayaknya dari scene Ultraman pas kami naga lagi berubah deh. Kayaknya ya. Lanjut ke scene terakhir, I don't have any clue kira-kira apaan pula. Kalau diperhatiin ini harusnya iklan promosi baju collab sama Ultraman lah. Masa scene dari art? Misalnya temen-temen punya clue atau tau ini apaan mungkin bisa komen di bawah ya. Yang kelima, Ultra Hero Expo 2024. Event Ultraman Jepang dan pastinya udah wajib banget. Bahkan minggu lalu pun baru di-non sampe dibikin ke Taiwan dong. Ada stage show Ultraman, meet angry bareng Ultraman. Ngeliat posternya pun Zero kayaknya bakalan punya peran penting deh. Mumpung lagi 50 Anniversary kenapa enggak. Bahkan yang kita penasaran itu lebih ke stage show-nya ya guys. Kira-kira ada eksklusif karakter yang muncul di stage show kah? Soalnya dari tahun kemarin tuh banyak loh. Gaya Super Supreme Version, Zero White Bersama Zed di Asium Rise School sampe dibikin kostum beneran. Kalau bisa sih ada lah. Yang keenam, Ultraman Art The Life in Taiwan. Rupanya yang ekspo sama The Life di Pisah toh. Gue kira tuh barengan loh guys. Seperti biasa, ini stage show Ultraman di Taiwan dan kalau nggak salah udah dari jaman trigger deh. Posternya juga keren banget. Di tengah ada Art, di bawah ada Yuppie, terus ada Ultimate For Zero. Dan jangan lupa juga sampe ada Seven sama Zed juga. Penasaran gimana kurang lebih sama kayak tadi sih. Kira-kira di Taiwan ada karakter eksklusif nggak? Udah pernah gue bikin satu video juga ya guys. Cuma kalau emang pengen nonton rekaman stage show-nya mah susah. Paling kalau mau tau yang karakter eksklusif dari yang share foto doang lah. Yang tujuh, Ultraman Art termasuk generasi ketiga. Ini bisa dibilang kayak pembagian Ultraman yang udah diterapin sejak deker. Jadi nggak berdasarkan era Jepang ya guys. Bukan Showa Heisei rewa tapi generasi. Walaupun tetap lebih gampang ngomong Showa Heisei. Karena emang udah kebiasaan juga sih. Ya mana Art akan termasuk sebagai Ultraman generasi ketiga. Nggak cuma Art, Blizzard sama Dinas termasuk loh. Meskipun malah ada beberapa Ultraman yang bikin bingung banget. Kok ada Ginga Victory? Rube Group sama Rega kok kagak? Terus Trigger Dark. Ini-ini kenapa nggak termasuk? Mungkin karena Trigger Dark termasuk Dark Giant kali. Penambahan Ultramannya jujur bagus. Tapi paling anehnya di Ginga Victory doang sih guys. Kalau Suburaya nyadar semoga bisa diperbaiki ya. Ditambahin Rega kek, Rube Group. Jangan Ginga Victory sendirian doang. Terus buat yang nanya kapan generasi keempat dimulai nggak tau. Tapi ini pembagian generasinya dari yang pertama, kedua, terus ketiga. Jaraknya sama kayak Suburaya pas lagi Hiatus dulu ya guys. Jadi kalau mau lanjut generasi 4 mah harus Hiatus dulu. Hopefully jangan sampai Hiatus lagi lah. Berhubung sekarang Ultraman udah Ghost Global kalau Hiatus sayang banget loh. Sampai ke depannya series Ultraman baru lanjut terus dah. Oke guys, ya just gitu aja untuk info terbaru dari Ultraman Art. Jumat depan kita buktiin ya. Ini rumor heroinenya beneran nggak? Jujur dari gue cocok sih guys. Terus heroinenya cuma satu doang kah? Sekarang di Ultraman minima kalau cewek selalu ada dua loh. Paling segitu aja. Kalau lupa dia punya pendapat requestan atau yang lain bisa komen di bawah. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Art yang lainnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax